Selanjutnya, Saudara Wakil Ketua DPR Fraksi Partai Gerindra, Sufnidas Koaman mengapresiasi langkah Presiden Jokowi dalam penerbitan perpres pencegahan dan penanggulangan ekstremisme. Sufnidas Koaman menyebut Komisi 1 DPR akan membantu mengawasi pelaksanaan perpres ini. Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra, Sufnidas Koaman menilai perpres ekstremisme akan melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Ia pun mengimbau agar pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perpres ini agar tidak menimbulkan multitafsir. Nantinya DPR melalui Komisi 1 akan membantu pemerintah mengawasinya di lapangan. Kemudian membahas banyak hal dan kemudian disitu juga melibatkan banyak tokoh, tokoh agama, akademisi, panegak hukum, dan banyak tokoh yang kemudian dilibatkan dalam hal tersebut. Nah oleh karena itu kami mengimbau kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi lebih luas, lebih jelas, sehingga kemudian tidak membuat polemik dan perdebatan-perdebatan yang tidak perlu. Nah dalam implementasinya nanti DPR tentunya melalui Komisi 1 akan ikut melakukan pengawasan. Beberapa poin penting kami rangkum dari Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021, yaitu pelibatan tokoh pemuda, agama, adat, media masa, hingga influencer di media sosial untuk memberikan konten kampanye kreatif tentang pencegahan ekstrimisme. Pemerintah juga akan menambahkan materi pencegahan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dalam kurikulum pendidikan formal serta memberikan pelatihan kepada guru. Poin ketiga, pemerintah juga akan mengajak masyarakat bermitra dengan polisi untuk mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat. Partai Keadilan Sejahtera menilai penerbitan perpres mengenai pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme memiliki potensi masalah yang serius. PKS khawatir perpres menimbulkan perpecahan di level masyarakat. Pelibatan masyarakat dinilai dapat membuat masyarakat akan saling lapor ketimbang menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Masalah yang pertama adalah bahwa ini bukan soal terorisme tetapi ekstrimisme. Ekstrimisme ini belum ada definisi yang disepakati di dalam hukum positif kita. Siapa yang berhak menafsirkan ekstrimisme ini? Walaupun disitu dikatakan yang mengarah kepada kekerasan. Namun demikian kita tahu bahwa di setiap komunitas, di setiap kelompok masyarakat, secara statistik itu selalu ada di setiap kelompok masyarakat. Terima kasih.